tapi heightnya tidak setiap bulan, saya perhatikan saat ini heightnya datang lagi 6 bulan setelah height pertama, baru 2 kali dia mengalami height bulan Januari, kedua di bulan Juni, bla 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 apakah itu normal? mungkin kalau mau detail, mungkin sebaiknya saya wanita berusaha saya mengalami haid yang tidak lancar apakah usia tersebut sudah masuk masa menopos karena yang saya alami kadang haid saya bulan 12 kali apakah ada ubat alami untuk melancarkan haid ada di IG banyak banget salah satunya ultimate kunyit itu isinya kan kunyit jeruk nipis sama serai itu bisa dipakai saya sudah kegurahan dua kali yang pertama karena hamil di luar kandungan dan juga yang kedua karena tidak berkembang sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan berulang sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan yang ter seperti itu mulai konsumsi itu ya kurma, kurma 7 butir sehari minyak zaitun satu sendok sama mandu satu sendok sebaiknya mulai rutinkan itu dan mulai perbanyak kuasa dan makan rimpang minum rimpang macam-macam lah kunyit bisa, jahe bisa itu seorang membantu banget anak saya sudah menstruasi di usia 9,5 tahun tapi heightnya tidak setiap bulan saya perhatikan saat ini heightnya datang lagi 6 bulan setelah height pertama baru dua kali mengalami height bulan Januari kedua di bulan Juni bla 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 apakah itu normal? mungkin kalau mau detail mungkin sebaiknya konsul ke dokter objim sih ya dokter kandungan sih ya dia dilakukan pemeriksaan hormon ya sebab kalau nanti seandainya memang ternyata memang dia hyperestrogen misalkan ya hyperestrogen ya mungkin harus ada terapinya dan terapi terbaik untuk memperbaiki apa tuh namanya anak-anak atau mungkin wanita yang mengalami masalah hormon ini adalah kuasa memang sama juga kalau pernah baca tentang titrasi dengan menggunakan habatus soda titrasi dengan menggunakan habatus soda atau juga bisa menggunakan air kelapa tadi di blender sama habatus soda juga bisa saya sarankan juga konsul ke dokter objim kandungan apa saran untuk penderita mah atau asam lambung baiknya apa yang harus dikonsumsi apa betul makan-makan sedikit tapi sering-sering enggak juga sih kalau saya pribadi menganggap orang-orang sakit mah itu lebih ke ketaseimbangan enzim mineral jadi obatnya bukan di stop asam lambungnya sebagaimana di dunia pengobatan sekarang kalau saya ya selalu sana pakai begitu silahkan enggak masalah tapi juga pendapat ya tapi lebih ke jadi enzimnya diseimbangkan dan salah satu obat yang paling baik untuk memperbaiki kesembangan enzim ya jeruk mipis sama madu sama garam atau kalau enggak bapak ibu bisa pakai labu ya labu itu dibikin mesh kayak mesh potato gitu dihancurin nanti dikasih jahe sedikit kasih garam sedikit kasih madu labunya tadi itu baik untuk memperbaiki lambung ya sama minum air garam air garam Himalaya itu bisa terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!